Hai semuanya Assalamualaikum ketemu lagi di channel Nuddiari di video kali ini aku akan bagikan resep olahan dari tahu ini cocok sekali untuk menu tanggal tua karena bahannya juga gampang harganya juga sangat terjangkau untuk resep sungkapnya kalian lagi tonton video saya sampai akhir ya semoga video saya bisa menjadi teman-menu buat teman-teman semua selamat menonton terima kasih untuk bahan-bahannya disini aku dah sediakan bawang merah kemudian aku akan iris-iris seperti ini lalu aku cincang kasar ya setelah itu sisihkan lanjut ini aku akan tambahkan juga ruasi bawang putih juga sama aku iris pasar seperti ini lalu di cincang setelah itu sisihkan ya kemudian biar ada rasa sedikit pedasnya ini aku tambahkan dua buah cabai rawit kalau peneman mau yang ekstra pedas kalian tinggal tambahkan aja ya untuk cabainya kemudian aku tambahkan juga satu lonjer daun bawang kemudian ini aku pisahkan antara bagian yang putih dan bagian hijau karena nanti akan aku masukkan di berbeda waktu ya jadi harus dipisah setelah itu sisihkan ya kemudian disini aku udah sediakan dua potong tahu putih kemudian aku akan potong-potong sesuai selera kalian masing-masing aja setelah itu sisihkan ya lanjut ini aku akan ceploh satu butir telur kemudian tambahkan sedikit garam lalu kocok lepas ya untuk semua bahannya udah aku siapkan disini ya temen-temen untuk selengkapnya cek aja di kolom deskripsi aku udah tulis semuanya disana jadi kalian tinggal cek aja kemudian ini aku akan tambahkan sedikit minyak goreng ini maaf ya gak meletup jadi kalian harus berhati-hati karena tahu putih itu mengandung banyak air ya temen-temen ini usahakan gunakan api yang sedangnya jangan terlalu gede nanti takutnya minyaknya meletup nah kemudian aku pecek-pecek kayak gini ini aku pecek-peceknya gak terlalu lembut ya gak kasar aja kemudian ini aku tumis sampai air yang ada di dalam tahu ini tuh menyusut ya temen-temen ini sambil aku pecek-pecek kayak gini lalu tumis terus kemudian ini aku akan sisikan karena ini airnya di sini tuh udah hampir habis dan ini udah kering teks perlu untuk tahunya kemudian aku tambahkan sedikit minyak goreng ini aku akan tumis bumbu yang udah aku siapkan di awal tadi ada bawang merah, bawang putih serta cabai rawit kemudian ada batang bawang yang bagian putihnya ini aku masukkan terlebih dulu ya kemudian ini aku akan tumis aja ini aku tumis sampai aromanya itu keluar ya atau warnanya itu udah hampir sedikit kecoklatan nah kurang lebih seperti ini temen-temen kemudian ini aku akan aduk-aduk jadi satu ya temen-temen kemudian tinggal tambahkan bumbunya aja karena ini udah mateng ya untuk tadi ini aku tambahkan sedikit kaldu jamur kemudian sedikit garam aduk-aduk ya lanjut aku akan tambahkan sedikit lada bubuk kemudian aku akan masukkan telur yang udah aku cocok di awal tadi kemudian ora-ari ya sampai telurnya itu mateng nah ini telurnya itu juga udah kering dan adonan tahunya tadi juga udah kering kemudian ini aku tinggal tambahkan aja bumbu yang lain disini aku tambahkan sedikit saus tomat kemudian aku tambahkan juga saus tiram lalu sedikit kecap asin aduk-aduk ya biar bumbunya tercampur merata setelah itu jangan lupa cek rasa ya apakah rasanya udah pas apa belum kalau belum kalian tinggal tambahkan aja dan untuk yang terakhir ini aku tambahkan daun bawang yang bagian hijaunya kemudian aduk-aduk ini udah mateng ya temen-temen jadi biar rasanya lebih enak lagi ini aku tambahkan sedikit minyak wijen kalau kalian gak ada bisa di skip ya untuk punya wijennya lalu matikan api dan siap untuk disajikan ya dan hasilnya seperti ini temen-temen olahan tahu dan telur pun siap untuk disajikan ini tuh dimakan dengan menggunakan nasi anget enak banget buat kalian yang bingung hari ini mau mas apa kalian wajib coba resep saya kali ini ya temen-temen karena harganya tuh hemat banget dan ini tuh bisa dimakan untuk sekeluarga ya nah sekarang waktunya untuk icip-icip ya temen-temen ini aku udah sediakan nasi anget kemudian aku akan tambahkan tadi tuh misalnya udah aku bikin ini raman rohim aku akan coba gimana rasanya ini aku tambahkan satu cabai ya aku potong cabai maksudnya hmm rasanya tuh enak banget dan gak pedes ya kalau kalian wajib coba untuk resep saya kali ini untuk resep saya kali ini aku kasih 2 jempol ya temen-temen oke temen-temen untuk resep saya kali ini sekiranya cukup sampai disini ya kalau kalian ada kritik dan saran silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar ya dan sampai ketemu di video aku selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax